Perti apa sih Pak langkah-langkah yang dilakukan oleh Aftek untuk memberantas pinjol ilegal ini? Ya ini fokus kami nomor satu karena ini juga efek langsung kepada para pemain fintech yang melakukan pinjaman online yang legal. Jadi saya rasa kita bersatu dengan OJK dan Bank Indonesia mencobong memberantas para pemain-pemain fintech ilegal yang ada, pinjaman online yang ilegal. Nah jadi makanya saya juga menggunakan kesempatan ini untuk juga pada para teman-teman yang menonton untuk juga melihat orang rumahnya. Kalau ingin melakukan pinjaman online untuk membeli barang atau apa, tolong-tolong cek di website kami cek fintech.id. Di situ Anda bisa lihat ini legal atau tidak, ini menggunakan atas nama perusahaan yang legal atau tidak. Jadi Anda bisa klik karena sekarang banyak sekali modusnya. Menggunakan sosial media kah, menggunakan whatsapp kah, atau menggunakan cara-cara lain. Jadi tolong cek dan re-cek sebelum Anda melakukan transaksi. Itu jadi sangat penting karena menurut saya kami semua, dan kalau misalnya ada masalah, tolong lapor juga di website kami cek fintech.id. Karena di situ kami akan kercap untuk membantu pemberantas pinjaman online ilegal ini. Oke, nah sejauh ini apa sih Pak hal-hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat, atau mungkin literasinya terhadap masyarakat untuk fintech sendiri agar bisa bertransaksi secara online, ataupun juga melakukan pinjaman secara online dengan aman, ini seperti apa Pak? Sebagian besar sebenarnya para pemain, maksudnya para pengurus perusahaan-perusahaan online ini sudah banyak dilakukan kerjasama, baik dengan Bank Indonesia dan OJK, karena itu dua institusi yang paling berkait ya, karena ini menyangkut masyarakat banyak. Nah untuk para masyarakat yang mendengar, yuk kita fokus sebelum Anda melakukan pinjaman, ya samalah dengan meminjam, saya minjam dari siapa sih? Ini orangnya bagaimana sih? Perusahaannya benar atau tidak? Karena sekali Anda meminjam bahasanya dari yang haram, hasilnya pun nantinya juga haram. Jadi tolong cek dan re-cek, dan sekarang kami siapkan juga cek fintech.id, dan ini juga bisa Anda lihat. Mulai dari sosial media, dari Instagram, Facebook, dan yang lain-lain Anda bisa melihat ke sana. Jadi ini memang satu bulan ke depan, dan mungkin satu tahun ke depan nih dari sisi kami di Aptek, kami akan fokus untuk mensosialisasikan cek fintech.id ini, karena ini yang amat penting. Karena adian ginilah, semakin sukses suatu industri, semakin besar ranahnya, tentu akan ada hal-hal kasus seperti ini, dan ini menurut saya lumrah. Tapi juga kita tidak ingin mengecewakan masyarakat banyak. Jadi buat saya, apalagi untuk para pemain-pemain legal yang terdaftar di Aptek, ini menjadi concern utama kami. Oke, berarti yang perlu di-recheck, cek dan re-check lagi ini adalah dari fintech-nya sendiri ya Pak ya? Apakah memang sudah terdaftar atau belum begitu? Atau mungkin ada hal-hal lain juga yang perlu di-check lagi oleh para konsumen? Paling penting Anda sebelum nginjem, tahu dulu nginjem dari mana, nginjem dari siapa. Anda aja kalau misalnya berkomunikasi, ngomong-ngomong orang, pasti ngecek-ngecek dulu. Itu penting, cek dan di-check. Dua kali aja. Dari situ Anda bisa tahu, oke ini aman nginjem dari sini. Jangan lupa unduh aplikasi CNBis Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis. Terima kasih telah menonton!